Kita akan simak hal-hal yang terbaru tentang penatalaksanaan dislipidemia dalam kaitannya dengan pengurangan risiko kardofaskuler. Kita akan berdiskusi tentang lima topik ini. Yang pertama adalah apakah LDL kolesterol masih menjadi target utama di dalam pengurangan risiko kardofaskuler untuk kita tangani. Yang kedua adalah berapa, seberapa rendah, how low can we go, istilahnya begitu. Ya, supaya kita mampu mengurangi risiko kardofaskuler dengan maksimal. Yang ketiga adalah bagaimana kita menurunkan LDL kolesterol. Dengan apa? Apakah ada obat-obat yang terbaru dan kemudian apakah itu ada di tempat praktek kita. Yang keempat adalah kalau kita turunkan dislipidemia, apakah kemudian itu tidak ada efek samping. Karena statin sebagai obat utama di dalam menurunkan LDL, itu banyak isu-isu yang terkait. Dan yang kelima adalah bagaimana guideline, bagaimana evidence yang ada. Baik, kita akan melihat yang pertama. Kita jawab pertanyaan yang pertama bahwa sampai saat ini LDL kolesterol masih merupakan target utama untuk menurunkan risiko kardofaskuler. Karena apa? Karena mulai inisiasi, kemudian progresi, dan juga rapture, plak. LDL berperan sangat penting. Terutama di inisiasi, LDL yang tinggi akan menyebabkan dia mudah mengalami modifikasi. Modifikasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain, seperti misalnya adanya ROS, ada diabetes misalnya, hipertensi. Itu LDL akan mengalami modifikasi. Begitu dia mengalami modifikasi, maka dia sulit dikenal oleh LDL reseptor yang normal. Maka dia akan ditangkap oleh reseptor LDL yang patologis, dia akan ada di dalam makrofah. Kemudian ditangkap, dimasuk ke dalam tunika intima, ditangkap, membentuk foam cell. Foam cell akhirnya tumbuh plak, kemudian plaknya pecah, akan terjadi CVD event. CVD event, ya seperti itu. Baik. Nah, kalau dulu kita mengenal bahwa kalau diabetes, target kita adalah kurang dari 100. Pasti di dalam otak kita akan berpikir, diabetes kurang dari 100. Begitu kurang dari 100, kita sudah puas. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Yang terbaru mengatakan, kita turunkan serendah-rendahnya dengan obat-obatan yang masih bisa ditolerir dalam hal ini statin. Makin rendah, makin baik. Katanya seperti itu. Mari kita lihat. Saat ini, penelitian-penelitian sudah mampu menurunkan kadar LDL jauh lebih rendah. Ya, kalau dulu 100, 70, bahkan sekarang bisa kurang dari 55. Dan apakah kemudian risikonya akan tetap berkurang? Makin rendah, dia juga berkurang. Kita lihat. Kalau kita mampu menurunkan 1 milimol saja dari LDL. LDL itu kira-kira berat molekulnya sekitar 40 lah. Kalau 1 milimol berarti 40 miligram. Kita turunkan 40 miligram saja dari nilai awal. Maka akan mampu mengurangi major vascular event sebesar 28 persen. Coronary death atau non-fatal myocardine vaksin 26 persen. Coronary revascularization 34 persen. Dan isemic stroke sebesar 31 persen. Hanya 40 miligram. Ya. Linier. Dan kemudian kalau kita lihat, apakah penurunan makin rendah juga masih memberikan efek pengurangan kardifaskuler. Jawabannya adalah ya. Kita lihat. Kadar 388 sampai kurang dari 4,52 itu kira-kira kalau kita mencapai, ambillah 4 di sana. 4 kali 40. Berarti 160. Itu menurunkan sekitar 29 persen dibandingkan dengan yang lebih besar. Kadar 1,94 sekitar 70. Itu menurunkan 44 persen risiko kardifaskuler. 1,29 kali 40 kira-kira 50. 50 lebih dikit. Maka menurunkan 56 persen. Dan ini ternyata linier. Makin turun kadar RDL-nya, makin rendah risiko kardifaskulernya. Atau dengan kata lain, pengurangan risikonya semakin tinggi. Kita lihat dengan Mendelian Randomization Study, kita lihat yang sebelah kiri. Lower LDL lebih menurunkan risiko. Kemudian, itu kita kalau melihat dari sisi kadarnya. Nah kemudian kalau kita lihat timingnya bagaimana. Dikatakan bahwa makin awal kita berikan atau kita turunkan LDL-nya, maka efek pengurangan risiko makin besar. Jadi kalau misalnya kita lihat. Lower LDL-nya, 1 milimol. Kita turunkan di awal, maka kita turunkan sampai 54 persen. Jadi satu di antara dua yang berisiko bisa dicegah ISVD-nya. Bagus sekali. Jadi prinsipnya adalah turunkan lebih rendah, berikan lebih awal. Nah, studi yang terbaru, itu agresif. Dia turunkan sampai rendah. Dari 2,38, 2,38 itu sekitar x 40 ya, 100. 100 lah, eh betul ya, 100. Kurang dikit. Diturunkan lagi menjadi 1,24. Kira-kira 50-an sekian. Maka terjadi pengurangan lagi, sampai 100 saja sudah berkurang. 100 turunkan lagi menjadi 50. Berkurang lagi sebesar 15 persen. Nah, kalau diturunkan lebih rendah lagi, dari menjadi 0,78. 0,78 x 40, kira-kira 30-an, 35 atau 33. Maka masih turun lagi 15 persen. Jadi dari sana dikatakan, penurunan, makin turun, itu makin bagus. Ya, how low can you go? As low as possible, begitu jawabannya. Nah, pertanyaannya adalah bahwa, apakah kemudian kita tidak sakut dengan side effect? Itu nanti kita jawab di belakang. Baik. Kemudian, kapan? Sehingga kemudian kita berpikir, kapan targetnya 116, kapan targetnya di bawah 100, kapan targetnya di bawah 70, kapan targetnya di bawah 55. Nah, tergantung daripada resiko. Kategori resiko. Ada empat kategori resiko. Yang pertama adalah low, moderate, high, dan very high. Kalau low, artinya, skornya, kalau kita hitung ASCVD score, Anda bisa download ASCVD score, kurang dari 1 persen, maka target kita, for everyone nih, pada orang dewasa tentunya. For everyone, target kita adalah kurang dari 116. 115 sudah cukup. Kalau dia punya moderate risk, risknya, skornya, antara 1 sampai kurang dari 5, pada pasien diabetes tipe 1, yang berumur kurang dari 35 tahun, atau pasien diabetes tipe 2, yang tidak ada hipertensi, tidak merokok, tidak ada peningkatan daripada lipid, kolesterolnya normal, begitu ya. Nah, target itu disebut moderate risk. Target kita kurang dari 100. Tapi sulit, karena kebanyakan pasien-pasien diabetes kita, pasti ada risiko tambahan selain diabetes. Begitu. Mungkin obesitas, dan sebagainya. Nah, sehingga dia masuk moderate, maka target kita kurang dari 100. Kalau kemudian dia skornya, lebih dari 5, dan kurang dari 10, kemudian, atau dia, LDL kolesterolnya, lebih dari 200, atau familial hyperkolesterolemia, atau ada moderate, ya, chronic kidney disease, atau diabetes without target organ damage, tetapi durasinya lebih dari 10 tahun, atau ada satu saja risk faktor tambahan, misalnya obesitas, hipertensi, maka dia masuk golongan high risk. Sehingga dia harus di, apa namanya, di bawah 70. Ya, di bawah 70 ya. Kok lari kemana-mana ya. Nah, kemudian, kalau very high risk, misalnya dia sudah ada ASCVD-nya, misalnya dia sudah ada penyempitan di koronernya, meskipun itu diketahui dengan imaging misalnya, maka dia harus diturunkan lebih rendah lagi, yaitu kurang dari 55. Nah, sehingga dengan demikian, pada diabetes misalnya, without target organ damage, tetapi punya lebih dari 3, atau sama dengan 3 risk faktor tambahan, maka dia masuk very high. Dan kita harus turunkan kurang dari 55. Nah, sehingga dengan demikian, maka kita mempunyai beberapa patokan. Patokan yang pertama, untuk secondary prevention, artinya dia sudah pernah kena serangan, sudah ada ASCVD, maka dia kurang dari 55. Kalau sudah kena CVD, tetapi ada serangan yang kedua, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, turunkan sampai 40. Kalau high risk saja, turunkan 70, kalau moderate risk kurang dari 100, kalau low risk kurang dari 116. Itu saja. jadi sekarang berubah. Berubah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bahwa, apakah kemudian kita akan takut terhadap risikonya? Pada Sparkle Study, dikatakan bahwa, penurunan LDL kolesterol, ditakutkan akan menimbulkan yang namanya hemorrhagic stroke. Mari kita lihat. Ternyata pada warrior study, odisi study, di mana odisi study diturunkan sampai di bawah 70, masih turun lagi, itu ternyata hemorrhagic stroke-nya, dengan placebo, tidak ada bedanya. Nul. berarti aman. Nanti yang lain bagaimana? Misalnya fungsi kognitif dan sebagainya, nanti kita lihat di belakang.